Selamat menikmati 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 lagi ya dalam pelayanan Yasa Lembaga Sabda pada tahun 2024 Yasa Lembaga Sabda sejak berdiri Bapak Ibu Saudara sekarang ini sudah restrukturisasi organisasinya itu mungkin sudah ada 8 kali, karena apa? Memang perkembangan sangat cepat, kalau kita terus nyaman dengan hal yang lama kita pasti ketinggalan dan itu sudah sangat tidak relevan dan pasti pelayanan juga tidak akan maju gitu ya, jadi restrukturisasi ini bukan karena pelimplan atau bukan karena tidak punya ketetapan, tidak, kami betul-betul rindu mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga pelayanan tetap relevan dan pelayanan ini bisa terus menjawab kebutuhan masyarakat Kristen Indonesia ya, engage dengan firman Tuhan dan bisa memanfaatkan teknologi sehingga mau tidak mau ya, mau tidak mau, seringkali struktur dari Yasa Lembaga Sabda harus kami sesuaikan juga dengan perkembangan, dan pada tahun 2024 ini ya, struktur Yasa Lembaga Sabda yang tadi berbentuk rumah sekarang menjadi lebih ringkas menjadi lebih simpel ya, jadi ada steering committee, lalu dibawa ada tim Sabda Labs, ada tim Sabda Academy, dan juga ada tim Sabda Resources ya, jadi kami juga berusaha karena perkembangan yang begitu cepat beberapa pekerjaan juga dengan AI juga bisa lebih efisien, sehingga struktur organisasi yang dahulu cukup kompleks, sekarang bisa dibuat ya, dibuat lebih fokus dibuat lebih kompak ya, sehingga bisa mengerjakan pelayanan-pelayanan itu secara lebih strategis, efisien, dan efektif itu tujuan dan harapan dari kami sendiri nah, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang masing-masing dari bagian struktur ISA ini, untuk steering committee, ini sebenarnya adalah badan pengurus dari Yasa Lembaga Sabda mereka berperan sebagai komite pengarah yang memberikan perspektif jangka panjang dan menolong ya setiap tim ya apa, memberikan koordinasi bagi pelayanan Sabda nah, ini jadi di setiap tim itu tim Sabda Labs, tim Sabda resources, dan tim Sabda Academy, itu juga masing-masing ada satu steering committee yang akan menolong mengoordinasi ya semua tugas-tugas selain perannya sebagai juga pengurus dari Yasa Lembaga Sabda lalu, di bawah itu ya ada tim Sabda Labs ini sebenarnya kalau kita lihat dari divisi struktur 2023 yang lalu ini masih menjadi dari jantung dari Yasa Lembaga Sabda yaitu Sabda Labs itu tim ITS atau yang kita katakan ini adalah Biblical Computing ya jadi memang tim Sabda Labs ini bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan Biblical Computing termasuk di dalamnya ada AI ada teknis pengembangan ya dan tim Sabda Labs ini sangat memainkan peranan penting dalam mendukung tujuan dan sasaran Sabda secara keseluruhan dengan menyediakan keahlian teknis dan juga solusi-solusi yang diperlukan ya jadi ini apa, pusat di mana semua ekosistem untuk studi Alkitab ya yang saat ini digunakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dikerjakan, digunakan termasuk menyediakan seluruh infrastruktur dari teknis dari Yasa Lembaga Sabda ya lalu berikutnya ada Sabda Akademi ya Sabda Akademi adalah tim yang memberikan pelayanan pembelajaran learning, micro learning ya yang menginisiasi pembelajaran melalui kelas-kelas online ada bedah kitab ada training, seminar, kurikulum dan sebagainya dan Sabda Akademi ini juga menawarkan sumber bahan yang luas ya termasuk juga ada modul materi pelajaran tutorial dan pelatihan nah Bapak Ibu Saudara sekalian disini banyak ya yang sudah mengikuti berbagai macam pelayanan dari Sabda Ministry Learning Center pada tahun yang lalu nah Sabda Ministry Learning Center ini sekarang masuk di bawah area Sabda Akademi kalau dulu kita katakan ini divisi dari Sabda Live lalu berikutnya ada tim Sabda Resources nah tim Sabda Resources ini sendiri ini dahulu adalah dua pilar ya dari Yasa Lembaga Sabda yaitu konten dan juga media sekarang kami jadikan satu menjadi tim Sabda Resources karena memang tim ini yang berfokus pada konten dan produksi media meliputi teks, gambar, video dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan produksi ya khususnya sehubungan dengan apa media-media Alkitab pula berdasarkan Alkitab dan tujuannya bagaimana bahan-bahan ini bisa dipakai untuk menolong dan memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dalam pelayanan khususnya pada perkembangan atau pada era digital ini ya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk struktur Yasa Lembaga Sabda jadi bisa kami ulangi lagi ada steering committee lalu ada tim Sabda Labs tim Sabda Akademi dan tim Sabda Resources nah lalu apa kaitannya dengan kelompok Growing Together ini ya kelompok Growing Together ini masuk di mana? dahulu kelompok Growing Together ini masuk dalam divisi komunitas ya divisi komunitas dan saat ini Growing Together masuk dalam merana dari tim Sabda Akademi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita nanti juga akan melihat ada berbagai macam perubahan khususnya yang menangani dan saat ini memang ya dengan adanya perpindahan sekaligus juga saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jika dahulu ya Growing Together ini dipegang oleh koordinator divisi koordinator komunitas ya yaitu Saudara Nikos sekaligus menjadi penanggung jawab dari Growing Together nah saat ini ya saat ini untuk Growing Together akan ditangani oleh tim ya yaitu Roma sebagai penanggung jawab dari tim Sabda Akademi lalu ada Saudari Melisa yang merupakan yang PIC ya dari bidang relasi nah RELAS Growing Together ini berada di bawah relasi dari Sabda Akademi dan nanti BIMA yang akan mengurus untuk operasional, untuk jalannya diskusi untuk mengatur komunikasi dalam Growing Together ini jadi sekarang ada satu tim yang akan menolong perjalanan Growing Together jika dulu lebih banyak dipegang atau diatur oleh Nikos selaku koordinator dari komunitas dan juga sebagai penanggung jawab Growing Together begitu Bapak Ibu Saudara sekalian dan sekaligus saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pada bulan Januari ini menjadi bulan terakhir bagi rekan kami Nikos untuk melayani di Yayasan Lembaga Sabda agak bergetar juga menyampaikan hal ini tetapi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang sudah diberikan dedikasi yang diberikan oleh Saudara Nikos selama beberapa tahun di tempat ini untuk menolong dalam pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sangat tahu sering komunikasi dengan Nikos sering dihubungi oleh Nikos dikontak oleh Nikos terkait dengan Growing Together nah saat ini dalam masa peralihan akan diserahkan kepada teman-teman di Sabda Akademi dan khususnya nanti akan banyak juga kepada Melisa dan juga Bima begitu Bapak Ibu Saudara sekalian tapi jangan takut jangan khawatir kita masih akan ketemu dengan Nikos hari ini dia akan menyampaikan nanti untuk panduan teknis dari Growing Together bulan Januari dan masih akan apa menolong dalam Growing Together bulan Januari ini sekali lagi terima kasih banyak atas ini ya atas dedikasi pelayanan yang diberikan oleh Saudara Nikos dan kiranya ketika Growing Together ini bisa ditangani dengan dengan lebih maksimal dengan lebih baik ya di dalam tim Sabda Akademi bersama dengan Roma Melisa dan Bima dan teman-teman yang lain ya dan ini sudah akan ditangani sejak mulai Growing Together bulan Januari oleh karena itu saya akan menyerahkan kepada Roma selaku penanggung jawab dari Sabda Akademi yang akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian lebih lengkap lagi tentang Sabda Akademi dan juga tentang Growing Together menyegarkan lagi tentang pelayanan Growing Together ini sehingga mungkin ada yang baru ikut atau karena sudah lewat satu tahun nih ada yang lupa-lupa ingat tentang Growing Together akan diingatkan lagi oleh Saudara oleh Saudari Roma demikian kiranya penjelasannya saya berikan bisa menolong bisa menjadi apa pokok doa juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian karena pasti perubahan yang baru memerlukan beberapa adaptasi ya dan kiranya Tuhan menolong kita untuk terus saling mendukung dan melayani bersama-sama saya serahkan kepada Roma langsung ya Bima ya oke thank you Bu Evi untuk penjelasan strukturisasi tim Sabda Akademi dan juga dua tim lainnya untuk tahun 2004 di Pelayanaya Selambaga Sabda dan saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam pengarahan Growing Together untuk bulan Januari bulannya masih fresh banget karena kita baru memasuki awal bulan dan seperti yang diinformasikan oleh Ibu Evi tadi ya kalau struktur tim dalam 2024 ini berubah khususnya untuk Growing Together yang sekarang ada di bawah tim dari Sabda Akademi nah jadi PJ-nya nanti ada saya dan juga Christian ini akan mewadai semua pekerjaan di Sabda Akademi dan juga koordinasi dengan seluruh tim yang ada maupun antar tim lainnya dan beberapa teman-teman saya yang jadi PAC di bagian Sabda Akademi ini juga semua akan terlibat sebagai fasilitator dalam Growing Together seperti Ray, ada saya, ada Kak May, ada Melissa ada Tian, ada Kak Bima dan mungkin dari beberapa tim lain yang mungkin teman-teman masih kenal Kak Rode atau Tere nanti juga akan tetap menolong sebagai fasilitator dalam Growing Together dan untuk steering committee atau pengarah kami ada Ibu Yulia di dalam Sabda Akademi jadi tadi Ibu Evi sudah katakan Kak Bima yang akan ngatur secara operasional untuk Growing Together dibantu dengan Melisa sebagai relasi oke, kita akan refresh sedikit juga tentang latar belakang ya masih sama seperti tahun 2023 tahun ini kita juga akan masih melakukan Growing Together karena sampai saat ini dan mungkin selama kita hidup ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang percaya supaya kita bisa tetap hidup di dalam Tuhan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan jadi dari latar belakang Growing Together tentang bagaimana seharusnya saya sebagai orang Kristen hidup di dalam zaman yang berubah bahkan yang sudah pesat saat ini terutama dengan kemajuan teknologi tetapi juga dalam segala yang lain ini akan terus menjadi satu fondasi latar belakang Bapak Ibu ketika mungkin sharing ke teman-teman yang lain untuk bisa join dalam Growing Together atau mungkin menyampaikan topik-topik yang sudah Bapak Ibu dapatkan ini bisa menjadi fondasi yang bagus ketika Bapak Ibu membagikan gitu ya bagaimana kita hidup di dalam zaman yang sekarang ini tetapi tetap bertumbuh di dalam Tuhan gitu visi dan misi Growing Together masih akan tetap sama dan mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut berbulan-bulan di tahun 2023 bisa mengingat ya bahwa visi kita adalah membangun komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk kita bisa hidup di dalam Kristus dan misinya juga untuk saling berbagi saling bertumbuh di dalam kasih Kristus dengan kita bisa mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan Kristen yang berpusatkan hanya kepada Kristus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan kita sehingga setiap kita sebagai anggota-anggota di dalam Growing Together ini punya hidup Kristen yang penuh vitalitas sukacita dan juga Alkitabia karena kita tadi Alkitabia gitu ya jadi kita harus kembali kepada Alkitab ya saya akan lanjutkan ini ya untuk memang dasar firman Tuhan dari Growing Together ini tujuan kami adalah bagaimana kita bisa saling menolong ya saling bertumbuh bersama dari Amsal 27-17 besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya dan itu sudah sungguh sangat kita lihat ya dalam Growing Together yang sudah dilaksanakan sepanjang 2023 anggota-anggota dalam kelompok Growing Together saling menolong ya saling apa yang sudah besi menajamkan besi lagi sehingga nanti ketika keluar bisa membagikan lagi lebih banyak dan bermultiplikasi ya dalam pelayanan di luar dari kelompok Growing Together ini pula ya bisa dilanjutkan lagi ya oke ya sebentar lagi kita akan mendengar untuk pengantar dari tema diskusi dari Growing Together Januari sebenarnya juga akan disampaikan oleh Roma tetapi saya akan coba dulu ya nanti kalau Roma sudah masuk akan disambung lagi oleh Roma ya untuk tema diskusi Growing Together Januari ini sebenarnya sudah kita sempat lakukan kita sempat sempat spill ya ketika Natal Growing Together pada bulan Desember yang lalu temanya adalah 2024 harapan nah kenapa kami membahas tentang harapan ini karena memang ketika apa ketika tahun akan memasuki tahun yang baru banyak orang juga lahir atau banyak orang juga datang dengan harapan-harapannya ya untuk tahun 2024 dan juga banyak yang bertanya di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit saat ini terutama nanti ada tahun politik juga ya tahun 2024 lalu kita juga dengar berbagai macam apa kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di dunia secara global ya apakah masih ada harapan apakah kita bisa berharap gitu ya dan bagaimana di tengah-tengah mungkin keharapan atau ketidakpastian gitu ya kita masih bisa tetap optimis bisa tetap menyusun berbagai macam ini ya berbagai macam rencana ya dan juga yang pasti kita bagaimana tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan oke jadi Bapak Ibu Saudara 2024 apakah ada harapan dan ini 4 topik yang akan kita diskusikan selama 4 minggu sampai tanggal 2 Februari 2024 nanti topik-topiknya ada evaluasi untuk minggu pertama ada evaluasi dengan yaitu fondasi 2024 terus minggu kedua ada resolusi komitmen 2024 dan minggu ketiga kita berbicara tentang planning kunci 2024 dan di minggu yang terakhir kita akan berbicara dan diskusikan bersama tentang iman bukti harapan 2024 nah kalau kita melihat minggu pertama ya tentang evaluasi fondasi harapan 2024 ini juga mungkin sering kita lakukan ketika kita mau masuk ke awal tahun gitu kita mau kita sering mengevaluasi sampai sejauh mana kita hidup gitu sampai sejauh mana apa yang kita lakukan saat ini dan bagaimana kita akan lakukan ke depan bukan artinya kita tahun ini akan jalan-jalan akan seperti apa gitu tetapi lebih ke arah hidup kita akan seperti apa di tahun 2024 setelah kita mengevaluasi jadi evaluasi diri yang kita lakukan nanti dalam diskusi ini akan dapat memberi arahan untuk hidup kita tapi tidak di situ saja kalau hanya mengevaluasi diri terus dapat arahan untuk hidup kita itu hanya berdasarkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara tetapi apakah kita bertobat dan berbelok kepada arah Tuhan dimana dasarnya itu adalah firman Tuhan itu sendiri sebagai apa ya standar yang bisa mengevaluasi diri kita gitu jadi bukan hanya diri kita atau mungkin orang lain atau mungkin kita mengarahkan hidup kita tetapi bagaimana firman Tuhan dapat mengarahkan hidup kita dan bagaimana firman Tuhan itu dapat menjadi ukuran untuk kita bisa mengevaluasi diri kita sepanjang apa yang sudah kita lakukan di belakang dan apa yang akan kita lakukan ke depan dan apakah evaluasi kita tersebut akan membuat kita kepada pertobatan ini ya kepada pertobatan atau hanya sekedar oke sampai di situ tapi tidak ada tindakan selanjutnya gitu ya jadi firman Tuhan ini jadi akan menjadi arah kita untuk memproses mengevaluasi diri kita nanti ini yang akan kita diskusikan sepanjang minggu pertama untuk topik pertama tentang evaluasi dan minggu kedua kita akan masuk tentang komitmen harapan 2024 resolusi ya tentang resolusi ya mungkin resolusi sebagian kita sudah sering ya resolusi 24 nanti akan gini 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 gitu ya biasanya ini pencapaian yang akan dilakukan di tahun yang baru gitu ya nah setelah kita mengevaluasi diri kita dari sudut firman Tuhan dan bukan hanya pribadi kita sendiri kita akan membuat resolusi apa resolusi saya untuk tahun ini apakah resolusi saya ini akan berdasarkan diri saya dan saya akan mendahului kehendak Tuhan dalam resolusi ini gitu ya jadi apakah ini akan menjadi resolusi pribadi atau ada campur tangan Allah di sana gitu dan disini kita akan melihat bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya dapat menyusun resolusi yang berdasarkan kehendak dan ketetapan Tuhan biasanya mungkin bisa menyusun jangka panjangnya akan seperti apa jangka pendeknya akan seperti apa nah di dalam itu mungkin akan ada tantangan akan ada kendala yang dihadapi dalam menerapkan resolusi dan disini kita juga nanti akan belajar bersama-sama melihat apa perbedaan resolusi dunia dan juga resolusi kita dimana Tuhan juga ada campur tangan disana berdasarkan ketetapan dan juga kehendak Tuhan ini yang akan kita diskusikan sepanjang minggu kedua untuk resolusi terkait harapan dan minggu ketiga kita akan mendiskusikan tentang planning ya planning ini juga berkaitan dengan resolusi tadi ya kunci harapan 2024 mungkin kita akan menyusun rencana kita itu sudah sangat normal Bapak Ibu bagi orang yang tidak percaya pun biasanya akan susun planning saya dalam jangka ini akan seperti ini tapi apa kaitan rencana dengan evaluasi yang sudah kita lakukan mungkin di minggu pertama nanti dan juga resolusi yang kita sudah diskusikan di minggu yang kedua sebelum menyusun ke sana bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan di dalam rencana-rencana kita atau mungkin sebenarnya bukan rencana kita tetapi rencana Tuhan atas diri kita gitu ya karena sebenarnya rencana kita dan rencana kita itu apa ya rencana Tuhan itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita rencana-rencana pribadi itu juga ya kita sudah punya hak atas diri kita yang ada adalah bagaimana Tuhan melalui kita juga menjalankan rencananya gitu ya nah nanti kita juga akan melihat apakah rencana Tuhan dalam hidup kita itu bisa gagal nah itu seperti apa ini akan sangat menarik dan dalam perencanaan yang kita sedang rencanakan di dalam ketetapan Tuhan apa yang firman Tuhan katakan terhadap kita mengenai rencana dan ini berbicara tentang apa kepada kita nah ini yang akan kita lihat di minggu ketiga tentang planning dan juga kunci harapan 2024 dan terakhir minggu keempat kita akan berbicara tentang iman iman adalah bukti harapan dari segala sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita percayai gitu akan janji Tuhan dan itulah iman dan ini yang kita perlukan di tahun ini Bapak Ibu mungkin hari nggak akan semakin mudah kehidupan akan semakin sulit apalagi tahun-tahun yang panas katanya ya untuk kebanyakan orang karena tahun politik dan lain sebagainya tetapi apakah kita menjalani hidup-hidup kita di hari-hari ke depan yang semakin sulit ada iman di sana ada iman yang berdasarkan di dalam Yesus Kristus yang mendasari hidup kita ini kita akan lihat berbicara nanti dari Ibrani Pasal 11 ya ini banyak berbicara tentang pahlawan iman di sana yang kehidupannya sebenarnya banyak yang nggak baik-baik saja dari tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama tetapi mereka membuktikan di dalam kepercayaan mereka mereka beriman kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu nyata dan terjadi pada kehendaknya jadi dari Ibrani 11 ini nanti kita akan lihat siapa tokoh iman yang mungkin paling relevan dari kondisi kita ada lebih dari 30 tokoh yang ada di Ibrani 11 nanti mungkin kita akan diskusikan bareng-bareng dan dari Ibrani 11 ini bagaimana perjalanan iman para tokoh Alkitab di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru dan bagaimana dari sudut pandang kita yang mungkin kita berjalan di tahun 2024 ini jadi Bapak Ibu Saudara lawan dari takut dalam Alkitab itu bukan berani tetapi beriman jadi iman ini harus menjadi dasar untuk kita bisa melakukan dan menjalankan tahun-tahun kita khususnya tahun 2024 ini bersama dalam rencana Tuhan bagaimana harapan kita di tahun 2024 kita akan diskusikan dalam 4 topik dari evaluasi planning evaluasi resolusi dan juga iman sebagai bukti harapan di tahun ini itu mungkin dari saya untuk sedikit panduan untuk kita nanti ikut dalam diskusi sepanjang 4 minggu nah sekarang kita akan mendengarkan sama-sama untuk teknis diskusinya akan seperti apa karena mungkin ada beberapa teman baru yang bergabung dalam diskusi growing together ini ini nanti akan disampaikan oleh Nikos dan akan dilanjutkan oleh Kak Bima ya silahkan Nikos oke terima kasih Kak Roma untuk pemaharannya jadi ini semangat ya untuk teman-teman semuanya di growing together saya juga masih ada di sini nanti aja oke nah ini pengarahan teknis diskusi dan juga kesempatan melayani nanti kesempatan melayani akan disampaikan oleh Mas Bima nah ini untuk pengarahan teknis diskusi growing together sepanjang Januari jadi nanti akan ada satu bulan ya bagi yang baru pertama kali ikut diskusinya akan diselenggarakan di Whatsapp group jadi tidak akan lewat zoom seperti ini tapi di Whatsapp group nanti akan ada beberapa Whatsapp group yang kita buka sejauh ini sesuai dengan jumlah pendaftaran itu ada ada dua Whatsapp group yang kita buka gitu ya nah seperti yang dijelaskan oleh Bu Ipi tadi jadi penanggung jawab dari growing together ini tahun 2024 ini akan dibawah naungan tim Sabda Akademi tetap ada tim fasilitator dan juga admin yang juga akan berlindak sebagai peserta nah itu ada Mas Bima ada saya ada Bu Ipi ada Kak Re ada Kak May ada Kak Roda ada Kak Roma ada Kak Tere ada Kak Melisa juga ada Kak Christian juga nantinya nah ada juga fasilitator partner yang menolong juga itu dari peserta yang tahun lalu sudah ada 34 34 fasilitator partner yang menolong di dalam berjalannya GT sepanjang tahun 2023 itu yang akan dilanjutkan terus oke nanti akan dimasukkan ke dalam WhatsApp group ya para peserta yang sudah mendaftar jadi grup akan dimaksimalkan untuk diskusi jadi jangan share yang lain ya maksudnya nanti akan ada fasilitator yang mendampingi sepanjang diskusi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang disampaikan mulai fasilitator bisa dijawab dan akan ada rangkuman diskusi di akhir topiknya jadi nanti akan dikasih rangkuman oleh tim perangkum juga nah data peserta perkenalan peserta itu akan dikirim ke grup oleh admin sebagai perkenalan formal di awal apa diskusi gitu ya lalu tidak ada sertifikat ini karena modelnya adalah diskusi dan ini cukup fleksibel sehingga kami tidak mengeluarkan ini ada dua kelompok WhatsApp group akan ada GT1 dan 2 untuk Januari ini tapi tergantung peserta yang mendaftar tahun 2023 kemarin memang kita dari satu grup lalu berkembang menjadi dua grup nah sedangkan untuk 2024 ini sebenarnya kami juga menargetkan untuk bisa tambah nih teman-teman yang bisa join di Growing Together sehingga nanti bisa nambah grup menjadi GT3 gitu ya dan fasilitatornya pun juga nantinya tidak hanya akan mendampingi atau menjadi partner atau pendamping dari fasilitator dari tapi juga bisa memfasilitate memfasilitatori grupnya secara mandiri gitu ya sehingga kita bisa punya rasa kepemilikan untuk Growing Together ini ya peserta diskusi itu akan modelnya akan berdiskusi berarti chat dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator bisa juga menanggapi pertanyaan menanggapi atau merespons jawaban yang rekan peserta lain kirimkan dan juga bisa memberikan referensi terkait topik diskusi yang sedang dibahas kalau misalnya nggak yakin dengan referensi yang dimiliki bisa ditanyakan juga ke fasilitatornya supaya bisa dicek dan kalau sudah yakin bisa dikirim nah diskusi akan berlangsung selama 4 minggu jadi sampai dari Senin besok sampai tanggal 2 Februari berarti 4 minggu 1 minggu akan ada topik yang berbeda di minggu berikutnya tadi sudah disampaikan langkah lama dan setiap awal minggu akan ada pertanyaan topik untuk dibahas nah peserta perlu berkomitmen untuk bertemu bersama dan bisa menghidupkan dinamika diskusi kelompok dengan cara itu tadi ya menjawab pertanyaan merespons jawaban dari peserta lain dan juga memberikan tanggapan untuk jawaban dari atau sharing dari peserta yang lain atau bahkan dari fasilitator juga peserta wajib aktif berdiskusi minimal 2 kali dalam 1 minggu dan bebas memilih waktu diskusi ini tidak ada kelas pagi atau malam ini tidak seperti itu tapi ini bebas dibuka terus dan bisa memilih waktu yang sesuai dengan waktu longgar dari rekan-rekan semuanya hanya 2 kali dalam seminggu cukup mudah sekali kan tapi ternyata tidak 2 kali dalam seminggu ternyata rekan-rekan sepanjang 2023 itu tiap hari selalu berbagi itu habit yang sangat baik sekali untuk diskusi bisa menjadi hidup nah fasilitator kita nanti bertugas mengirimkan pertanyaan diskusi dan juga referensi bahan untuk bisa dibaca dan belajari bersama-sama dengan para peserta ya peserta peserta juga dapat mengusulkan referensi tadi ya dengan mengirimkannya terlebih dahulu ke fasilitator untuk bisa di-check untuk peserta yang kurang aktif admin akan memberikan reminder via PM atau private message chat atau tag di WhatsApp group untuk bisa bergabung mohon juga untuk para peserta bisa berdiskusi dengan tidak out of topic ya OOT agar tidak mengganggu kenyamanan diskusi dari peserta yang lain jadi fokus dengan topik dan juga pertanyaan yang ada juga pengembangannya jadi tidak hanya berkutat di satu pertanyaan saja tapi bisa dikembangkan diskusinya supaya bisa berlanjut terus gitu tapi tidak out of topic ya hari Sabtu grup telah tetap dibuka dan peserta dapat tetap berdiskusi tetapi tidak ada fasilitator yang piket pada hari Sabtu hanya Senin sampai Jumat saja nah hari Minggu grupnya akan ditutup satu arah untuk bisa kita semua fokus dalam beribadah nah setelah diskusi berakhir WG akan secara berkala ditutup untuk bisa mengikuti tema berikutnya dan peserta juga harus mendaftar ulang supaya kita bisa rapi nih administrasinya dan itu sudah berjalan dengan baik sepanjang 2023 para peserta juga rajin untuk bisa mendaftar ulang ke kami ke admin untuk mengikuti WhatsApp group growing together di bulan-bulan berikutnya jadi peserta yang tidak mendaftar ulang itu dengan terpaksa tidak bisa dimasukkan ke dalam WhatsApp group untuk mengikuti diskusi sepanjang bulan tersebut jadi bisanya ikut bulan berikutnya silakan kontak kami jika ada kesulitan atau pertanyaan di WhatsApp 0821-3313-3315 atau bisa melalui email kosuma at inkriss.net dan melewat group WhatsApp group educator Januari atau juga bisa melihat arsip dari group educator di situs murid21.org slash komunitas semuanya sudah terangkum di situ oke dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Evi yang sudah menjelaskan tentang restrukturisasi dari Ilsa dan juga tadi Roman yang sudah menjelaskan terkait tim Sabda Akademi dan sekalian menjelaskan visi-visi growing together dan pengantar tema growing together di bulan Januari yaitu 2024 harapan nah oke baik terima kasih semuanya yang sudah bertugas dan saat ini kita akan masuk dalam agenda selanjutnya yaitu kesempatan melayani baik Bapak-Ibu sebelumnya saya akan memberikan dulu untuk para petugas fasilitator doing together di bulan Januari di Januari tanggal 8 sampai 12 Januari nanti akan di GT1 atau grup 1 nanti akan ada saya sebagai fasilitator nanti Ray yang akan jadi fasilitator lalu yang growing together di bulan di minggu kedua yaitu tanggal 15 sampai 19 Januari nanti untuk fasilitator GT1 nanti ada Sudari Mei lalu akan dibantu oleh Bapak Beni Pardede sebagai fasilitator partners dan juga untuk GT2 nanti ada Nikos dan Ibu Marina sebagai fasilitator partners lalu untuk di minggu ketiga tanggal 22 sampai 26 Januari nanti fasilitator GT1 ada Tiret dibantu oleh Ibu Veronica sebagai fasilitator partners lalu di Growing Together atau grup 2 nanti ada Roma akan dibantu oleh Ibu Dili sebagai fasilitator partners lalu yang minggu terakhir atau minggu keempat ada tanggal 29 Januari sampai 2 Februari nanti GT1 akan difasilitatori oleh Tian dan Pak Marganda sebagai partners dan juga Melisa serta Ibu Mas Nauli sebagai fasilitator partners nah demikian ini para petugas fasilitator selama 1 bulan ke depan selanjutnya nah ini ada tugas perangkum di selama 1 bulan ke depan karena setiap minggu diskusi nanti kita akan merangkum dalam setiap topiknya jadi untuk GT1 untuk topik sorry untuk minggu yang pertama nanti saya yang akan merangkum GT1 dan Ray yang akan merangkum di diskusi GT2 lalu minggu kedua nanti akan Saudari May yang akan merangkum GT1 lalu Saudara Nikos yang akan merangkum di GT2 di minggu yang ketiga nanti Tian yang akan merangkum dari GT yang 1 lalu Ray yang akan merangkum di GT yang kedua lalu di minggu yang terakhir atau minggu keempat nanti saya yang merangkum untuk GT1 dan juga Melissa yang akan merangkum di GT yang kedua baik Bapak Ibu itu beberapa petugas yang nantinya akan bertugas selama Going Together bulan Januari ini dan semuanya sudah dan bagi Bapak Ibu kami buat kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk menjadi fasilitator partners dan perangkum diskusi GT selama bulan Februari atau bulan Februari ke depan yaitu syaratnya untuk menjadi fasilitator dan perangkum itu harus aktif terlibat diskusi dalam GT di bulan ini maupun GT di bulan Februari ke depan bagi Bapak Ibu yang tertarik nanti silahkan bisa menghubungi admin kami di nomor WA 0821 3313 dan 3315 atau lewat email di kusuma at ingress.net jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi fasilitator maupun perangkum nanti bisa menghubungi kami dan nanti akan kami follow up terkait kesediaan Bapak Ibu silahkan nanti bisa menghubungi dari admin kami oke demikian Bapak Ibu untuk kesempatan dan selamat bertumbuh bersama ya selama bulan di bulan Januari ini oke selamat menikmati